Nah lur, lanjutan dari berita tadi saudara Edo yang kasus korupsi dana desa Cilodang Dia membantah bahwa dirinya itu kabur karena dirinya mengaku ke pulau untuk mengantarkan anaknya Jadi kasus korupsi dana desa Cilodang Kabupaten Bungo atas nama Edo yang telah diamankan dan dibawa ke Jambi Oleh tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Pado 6 April 2023 yang lalu Jadi dia mengakunya mengantarkan anak ke pulau Jawa bukan kabur Bagaimana informasinya? Kita bantau Bantauan, bangkit! Saat terpidana Edo telah dibawa dan berada di Kejaksaan Tinggi Jambi Saat ditanya Edo membantah jika dirinya melarikan diri Ia berangkat ke Jakarta lantaran anaknya hendak melakukan aksi bunuh diri Karena mengetahui kondisi dirinya yang terlibat korupsi Dan selama di Jakarta dia tidak pernah berpindah lokasi Hendak melarikan diri pak pas keluar dari lokasi kemarin Saya kebingungan karena anak di rumah yang kecil Terus pulang yang masih SMA mungkin dia masih nabil Mau bunuh diri sampai bawa pisau ke kebun sawit Jadi saya minta pulang, dia minta pulang ke Bandung Jadi terpaksa saya berangkat membawa anak saya Berhubung disini sudah tidak ada keluarga Suami tidak ada lagi? Tidak ada Jadi cuma berdua sama anak? Iya, bertiga sama anak Bertiga sama anak kaburnya? Iya Selama kabur kemana? Ada, ada di Jakarta Iya, di Jakarta Edoh terlibat korupsi bersama tiga perangkat desa lainnya Tiga terpidana tersebut telah dulu menjalani masa hukuman Yang difonis hanya satu tahun Sebelumnya dalam sidang putusan kasus korupsi Dana desa Cilodang, Kabupaten Bungo Atas mantan Kades yakni Edoh yang sudah terpidana pada saat ini Pada 27 September 2022 lalu Di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Dalam persidangan yang tidak dihadiri terpidana Edoh Atau secara in absensia Yang diketuai Hakim Yandri Roni Menyatakan Edoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Dengan pidana pasal tiga Terima kasih telah menonton!